Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat Mengenai kenaikan gaji ISN Baik itu PNS atau P3K 8% Belum masuk dalam pembayaran gaji induk Januari 2024 Mengapa bisa demikian? Sebelum kami sampaikan penjelasannya Tentunya Bapak Ibu, Tau Saudara-saudara, Teman-teman Sudah tahu semua informasinya Akan ada kenaikan gaji di tahun 2024 Untuk PNS yang aktif dan juga pensiunan Informasinya sudah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Yoko Widoso Dalam RAPBN tahun anggaran 2024 Beserta nota keuangan di gudu DPR RI Pengabu 16 Agustus 2023 Untuk PNS, Tau P3K aktif Kenaikan gajinya 8% Sedangkan untuk pensiunan 12% Kita kembali ke masalah Mengapa belum masuk Dalam pembayaran gaji Januari 2024 Untuk kenaikan gajinya Di sini bagi teman-teman Sebagai pengolah keuangan khusus dalam Menangani masalah gaji pegawai Tentunya untuk usulan atau pembayaran gajinya Sudah disampaikan ke KPN Wilayah masing-masing Untuk instansi pusat Sedangkan untuk instansi daerah Disampaikan ke perbandaran di daerah masing-masing Sudah diajubkan untuk gaji induk Januari 2024 Di sini tempat kami Kami contohkan Salah satu aplikasi pusat Untuk penggajian ISR Yaitu gaji Kemenkiu.go.id Coba kita tampilkan Di dalam referensinya Daptar gaji pokok Di sini referensinya Belum melakukan penyesuaian yang terbaru Masih referensi gaji pokok Berdasarkan pengaturan presiden Di tahun 2019 Jadi untuk kenaikan gaji Penyesuaian atau besarnya Nanti tentunya menunggu Pengaturan pemerintah Atau pengaturan presiden Terkait PP Atau Perpres Biasanya jika kita Melihat Pengalaman-pengalaman sebelumnya Untuk PP Atau Perpres Kemungkinan akan terbit Di bulan Maret Atau April Perkiraan terbitnya Dan juga untuk TMT-nya Biasanya akan berlaku Untuk kenaikan gaji ini Dari 1 Januari 2024 Jadi Tidak ada masalah Jika TMT-nya berlaku Dari 1 Januari 2024 Untuk kekurangannya Nanti akan dibuatkan Pengapilan kekurangan gaji-nya Itu saja informasi Yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan Singkat kali ini Maaf Jika dalam penyampaian kami Penjelasan kami Kurang begitu baik Tampungan gilas Ada yang salah Keliru Dalam menyampaikan Akhirnya kami sudahi Dengan Nabi Laitaufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih